Wah ini, luar biasa, berkumpul para juragan ini Alhamdulillah, kita ada pada tahap bisa menyiapkan unit drone Hai guys, bos pram ini Lagi nyobain guys Mantap guys, 6 cm guys Ini bersama saya, Mas Pram, bosnya Yusi Urbansurvei Indonesia Jadi hari ini kita akan coba pesawat Pakai GPS-nya, resibernya pakai MSG Resibernya MSG, bos Apa yang akan terjadi, ini menjadi kerjapan kita Nanti akan kita report, hasilnya seberapa bagus, katanya 6 cm Oke, mantap, biaya NSS killer nih Oke, bos Nah, unit drone sudah siap ini Kita banyak lagi, bos yang satunya Nah, bersama kita Pak Yuda dari PHW Purutani Ikut uji coba Persever MSG untuk unit drone-nya Pak Yuda Ya, nanti kita akan coba juga di Pertanian Pak Yuda Oke, semua ini Gagak, drone-nya Motodoro Terima kasih Motodoro Supporting untuk unit drone-nya Yang punya GHW juga ini Urban Navigasi Indonesia Terima kasih atas waktunya Untuk teman-teman dari MSG Yang mana sudah meminjamkan GPS-nya sebagai studi Atau sebagai uji coba di pesawat kami Yang baru saja selesai juga Tentunya butuh modifikasi sedikit Untuk bisa memasukkan modul dari GPS ini Ke pesawat vital kami Terima kasih Pak Keren, pesawatnya gede banget Bersama saya, Mas Kevin Ahli manufaktur pesawat Lulusan Yuki dan Taiwan Mas Apa problem utama ya, Mas? Problem utama itu Karena ini sudah tersetting up Untuk menggunakan GPS-nya kecil Sehingga semua menggunakan GPS-nya Antara yang besar seperti MSG tentu saja Center of gravity-nya atau CG-nya akan berubah Jadi itu juga perlu kita konsiderasi Saat melakukan modifikasi untuk drone ini Jadi itu yang utamanya sih Berarti kita bikin drone khusus saja ya? Oh ya, sudah Bikin drone khusus saja Pak Sudah siap, sudah siap Sudah siap, aman Ada beberapa GPS itu yang harus double GPS Ya Baik sebagai navigasi maupun sebagai ketelitian Saat ketelitian navigasi dihilangkan untuk mendapatkan ketelitiannya sendiri Supaya double fungsi itu masih belum dapat karena belum berdeteksi di kompasnya Ini fungsinya Fit tol ini mempermudah ketika kita mengoperasikan Di dalam, di lapangan area 30 meter pun masih aman Dengan kita lihat obstacle tinggi Berapa obstacle yang terdekat Serta arah angin di depan kita atau gimana Ini diarahkan ke searah angin untuk mendapatkan daya angkat pertama Ini daya angkat fit tol dulu Setelah obstacle di atasnya obstacle baru kita modifly Oke Ya keren Ya fit tol, vertikal, landing otomatik Gede banget Hampir 2 meter setengah Baik, langsung dari Ngepoh, panggung gunung Lumung Agung, aplikasi receiver MSG pada drone YAPI Untuk meningkatkan akurasi elevasi Kerja bareng, produk teknik gematika Unutomo Maklian Geosystem, pelodron Indonesia, regional Jawa Timur Ini bosnya AMZ Go Survey, Pak Abdur Rahman Dalam pekerjaan riset ini Kita menggunakan LFG Yang kita harapkan nanti bisa menambah Akurasi terutama dari visi elevasi Yang kita harapkan Karena ini merupakan suatu riset Yang menurut saya masih awal ini sangat revolusioner Terutama memanfaatkan GPS tanpa menggunakan base Base station Tapi langsung menggunakan korektif dari satelit Dan mudah-mudahan riset ini benar-benar bisa memberikan kontribusi yang baik Kita akan lanjut riset lanjutan, Pak Dengan pusat riset BRIN, Geospasial Baik Pak, saya kira ini riset yang cukup Kita tunggu-tunggu hajirnya Terima kasih, Pak Yang punya resever ini Pak Rono dari MSG Dengan kerjasama dengan Junitomo Dan asesai pilot drone Indonesia ini Kami mengharapkan kemampuan akurasi elevasi MSG ini Yang menggunakan GPS-SS dari Jepang ini Akan meningkatkan akurasi Sehingga akan mempermudah pekerjaan Untuk survei menggunakan drone Dan aplikasi yang lainnya Dan kita MSG akan mendukung Mua kegiatan dari Minitomo Terima kasih Kita lanjutkan riset Dengan pusat riset BRIN Geospasial, Pak Rono Matur Sun Dari Tulung Agung Yunus Susilo Kaprody Teknik Matika